Kitab Mujijab Jilid 14. Bapak 40. Kim Wan Toto bergurau, tapi Leng Siong memerah jengah pipinya. Dengan senyum di kulum ia menyahut, Toako kau godai aku, sedang adikin tidak memikirkan tentang diriku sedikitpun. Kim Wan Toto ketawa. Anak Siong, katanya. Toakomu sudah kawakan dalam menyelami pikiran orang, maka pandanganku tidak bisa salah lagi, si bocah itu neksir padamu. Kau bertiga dengan anak Hyang dan Lian akan menjadi miliknya si bocah yang besar rejekinya itu, sungguh membuat aku ngiri, tiga jelita di sampingnya mau apa lagi? Hahaha. Tanda petik. Kim Wan Toto berkawakan ketawa enak. Leng Siong tertusuk hatinya oleh kata-kata Kim Wan Toto. Ia memang melibat gerak-geriknya Kwein terhadap dirinya seperti yang ada maunya, cuma saja belum dikatakan belak-belakan oleh si bocah. Setelah Kwein wajahnya balik kepada wajah aslinya, begitu cakap dan ganteng, telah mempersonakan hatinya Leng Siong dan rela ia dibuat istri ketiga oleh si bocah. Ia melamun-lamun tentang kedatangannya Kwein, namun lama ditunggu, belum juga si bocah kelihatan bayangannya datang. Dalam putus asa mengharap kedatangannya Kwein, tiba-tiba datang lamarannya Song Chie Liang. Ia kenal Teg Liang, anaknya seorang si Song adalah satu anak baik dan rajin bekerja, juga tampangnya tidak mengecewakan jika menjadi pasangannya lantas saja. Leng Siong menyatakan setuju ketika ia ditanyakan pikirannya oleh kedua orang tuanya. Dengan begitu perkawinan Leng Siong dan Teg Liang telah dirayakan. Apa mau baru saja seminggu mereka menikah telah kedatangan Kwein pemuda pujaannya yang telah merindukan dirinya. Pada suatu hari, selagi Leng Siong menemani Kwein diseram di belakang, hatinya merasa kesal, karena Kwein yang ditemani, sikapnya seperti patung saja. Kalau diajak bicara hanya manggut, geleng kepala dan menunduk seakan-akan sudah bisu. Lebih banyak Kwein duduk dengan bengong terlongong-longong, membuat Leng Siong tidak mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh Kwein. Leng Siong jadi serba salah untuk menyadarkan pikiran Kwein yang sehat. Pada saat ia sedang termangu-mangu, tiba-tiba muncul seorang yang ia tidak duga-duga. Oh, toh aku, kau kapan sampai? Tanya Leng Siong sambil bangkit dari duduknya menyapa orang yang baru muncul itu. Haha, anak Siong seperti aku sudah katakan, anak Siong akan datang lebih dahulu menyengak kau daripada aku, orang itu berkelakar, ternyata bukan lain adalah Kim Buan Tauto. Leng Siong deliki matanya, namun disusul oleh ketawanya yang lembut. Anak Siong, katanya anak Siong hilang pikirannya, apakah sudah sembuhkan? Apalah yang disembuhkan sudah beberapa hari aku temani, kelihatannya penyakitnya bukannya menjadi baik, malah tambah parah. Kim Buan Tauto lain menghampiri Kwein yang sedang duduk dergan termanggu-manggu. Anak In, anak In, kau tidak mengenali toakumu ini tanya Kim Buan Tauto seraya menarik sebuah bangku dan duduk di hadapannya Kwein. Kwein menatap wajahnya si Tauto, ia hanya nyengir sebentaran dan matanya lantas dialihkan ke lain jurusan. Anak In, kenapa kau jadi begini? Kim Buan Tauto berkata lagi seraya menggoyang-goyangkan pundaknya Kwein, tetapi pemuda tinggal diam saja. Kim Buan Tauto tidak jadi putus asa, coba dan coba lagi ajak Kwein bicara tapi pemuda yang kepandainya sangat tinggi itu tinggal diam saja. Kim Buan Tauto menjadi heran melihat si Tauto tertegun, Leng Siong berkata, Nah, apa aku bilang, bukankah penyakitnya makin angot? Kemarin-kemarin ia masih bisa berseri-seri, sekarang ia berubah menjadi betul-betul pendiam seakan-akan patung bernyawa. Kim Buan Tauto tidak menjawab, ia seperti sedang memikirkan apa-apa. Anak Siong, coba nanti aku berdamai sebentar dengan ayah dan ibumu, kata Kim Buan Tauto, seraya bangkit dan duduknya dan jalan masuk ke dalam. Kim Buan Tauto berunding dengan Teng Hau dan istrinya. Nyonya Teng menuturkan sebab mulanya si bocah telah kehilangan pikirannya setelah mendengar tentang pernikahannya Leng Siong. Nah, inilah pokok sebabnya yang menyebabkan anak ini hilang pikirannya, kata Kim Buan Tauto. Anak ini datang tanpa anak Lian, mesti ada apa-apa di antara mereka, dalam putus asa ia mencari Leng Siong, gadis yang wajahnya sama dengan anak Lian. Apa mau, ia mendengar anak Siong telah dimiliki orang lain, kembali ia putus asa dan dalam kagetnya, pikirannya menjadi terganggu. Penting sekali kita mengembalikan pikirannya yang normal, supaya kita dapat tahu halnya anak Lian dan Weeh yang juga. Aku duga juga begitu, berkatanyonya rumah. Makanya aku suruh anak Siong temani anak Indan. Pelan-pelan dapat memulihkan pikirannya yang sehat. Tapi, anak Siong sekarang sudah menjadi istri orang, kalau lama-lama kita biarkan mereka bergaul, ada kurang baik dan nanti menimbulkan kecurigaan orang. Sekarang, bagaimana Taisu pikir? Kim Wan Tauto tidak menjawab tapi ia mengasah otaknya untuk mencari akal bagaimana dapat mengembalikan pikiran sehat Kwein. Kalau memangnya Saudara Song sudah kasih kemerdekaan pada anak Siong, untuk menolong menyembuhkan pikiran anak Indan, sebaliknya kebebasannya jagan terbatas dalam rumah saja, kasihkan mereka bergaul di Giyok Liteng, Pasebang Bidadari, di mana duluan mereka pernah berkumpul. Siapa aduga pikiran anak Indan tertarik oleh keadaan di sana dan pelan-pelan dapat disadarkan pikiran sehatnya. Begitupun baik bagaimana baiknya saja, kami serahkan Taisu yang atur dun pemuda itu supaya cepat-cepat pikirannya Kwein kembali normal, berkat tanyonya. Kim Wan Tauto suruh pelayan memanggil Leng Siong masuk. Tidak lama Leng Siong sudah berkumpul dengan mereka, Kim Wan Tauto berkata, Anak Siong kau temani anak Indan, jangan dulak balik dalam rumah saja, harus bebas untuk menarik ingatan sehatnya anak Indan. Bebas bagaimana coba tuh aku kasih usul bagaimana aku harus berbuat? Kau ajak anak Indan bermain di Giyok Liteng, bukankah dulu kalian pernah berkumpul di sana? Siapa tahu pikirannya anak Indan tertarik dengan Giyok Liteng dan pelan-pelan pikiran sehatnya sadar. Aku memang bermaksud mau mengajak adik Indan ke sana, cuma saja aku takut tayah dan ibu tidak memperkenankan kami main di sana, sebab seperti sekarang. Tau aku telah tahu aku sudah tidak merdeka pula, aku sudah punya suami. Sekarang kedua orang tuamu sudah setuju, pergilah kau ajak adik Indan ke sana. Aku juga di sana kau jangan sebut-sebut anak Lian dulu, kau timbulkan namanya anak Hyang. Lihat bagaimana reaksinya. Kalau sudah betul-betul pikirannya sehat kembali, baru kita nanti menanyakan halnya Enci Lianmu. Anak Ind kelihatan sangat berduka kalau disebut namanya Eng Lian, tentu ada apa-apa yang terjadi di antara mereka. Kau paham apa yang aku pesan, anak Syong? Paham, aku nanti coba menyadarkan pikirannya dengan namanya Enci Hiyang. Kueing seperti anak kecil saja diajak jalan oleh Leng Syong ke Giyok Liteng. Sekitar paseban bida dari itu ada pohon-pohon Syong dan Yang Tiu, di samping pohon besar yang rindang daunnya yang membuat keadaan di situ menjadi adem teduh. Pohon-pohon bunga yang tersebar di sana sini membantu keindahan pemandangan di sekitarnya. Di bawah paseban mengalir air sungai kecil yang jernih. Dalam cuaca cerah dan teduh adem orang duduk-duduk mengangin dalam paseban bida dari itu, betul-betul mengesankan dan tak mudah dilupakan. Tampak di situ ada muda-mudi yang sedang duduk berhadapan, menghadapi hidangan kue-kue dan buah-buahan sederhana untuk menghilangkan iseng. Mereka itu bukan lain adalah Leng Syong dan kue-in. Sesaat kelihatan kue-in seperti masih linglung, matanya hanya memandang ke satu arah saja ialah ke depan dengan mulut membisu seribu bahasa. Adik-in, berkata Leng Syong dengan suara halus aku merindukan Nci Hyang, di mana ia sekarang berada Nci Hyang, Hyang, Adik-in. Mula-mula rupanya tidak masuk dalam telinga kue-in tapi setelah Leng Syong menegaskan dengan nyaring namanya Bue-e-hiyang, tampak sikapnya kue-in berubah. Pandangannya sekarang beralih ke tempat lain, matanya memandang ke sekitarnya paseban. Melihat itu, Leng Syong berdebaran hatinya, apa yang dipikirkan oleh Kim Wan Tauto rupanya akan menjadi kenyataan. Adik-in, aku merindukan Nci Hyang, Nci Bue-e-hiyang, Nci Bue-e-hiyang, di mana ia sekarang tanda tanya Leng Syong mengulangi. Kue-in sekarang menatap wajah Leng Syong yang cantik jelita, bersenyum lembut ke arahnya, bibirnya yang mungil kecil seolah-olah bergerak-gerak seperti hendak mengulangi kata-katanya yang barusan dikeluarkan dengan nyaring. Eh, kau tiba-tiba kata-kata ini meluncur dan mulutnya Kue-e-in. Berdebar keras hatinya Leng Syong, tampak ku Zain yang sudah beberapa hari membisu telah mengeluarkan suaranya. Kau, kau siapa, adik intanya Leng Syong. Kue-e-in nyengir ketawa. Kawan Cilian, kau juga ada di sini, sahut Kue-e-in dengan rumen kegirangan. Leng Syong girang Kue-e-in mulai sadar akan pikirannya yang linglung, tapi ia kaget dirinya disangka Englian. Ia takut Kue-e-in akan mengulangi lain kelakuannya seperti malam itu, hingga ia merasakan hampir macet napasnya diciumi si bocah. Belum hilang kagetnya tahu-tahu tangannya dipegang dan digengam Kue-e-in. Leng Syong coba menariknya, malah ia menggunakan lewakannya namun tidak berhasil. Leng Syong jadi kebingungan, melihat Kue-e-in bangkit dari duduknya dan merangkul dirinya. Enci Lian, seperti ku katakan apa juga yang terjadi dengan dirimu, tetap kau akan menjadi istriku. Kue-e-in berbisik di kupinya Leng Syong, menyusul anak muda itu seperti kalap, telah menciumi Leng Syong. Mau tidak mau, Leng Syong harus meyerah, leher, tipis sampai pada bibirnya yang mungil, menjadi sasaran kecupan Kue-e-in. Lama Kue-e-in menciumi bibirnya sampai rasanya napas Leng Syong terhenti oleh karenanya. Leng Syong berusaha untuk melepaskan bibirnya dan kecupan Kue-e-in yang hebat, ingin ia bernapas dan berkata pada si pemuda. Baru saja ia dapat ketika untuk bicara, Kue-e-in sudah mendahului berkata, mana bisa kau menyingkir dari sampingku, kau pergi meninggalkan aku, akhirnya toh ku jumpai juga, Enci Lian. Kembali Leng Syong merasakan bibirnya ditekan, ia berontak tetapi tidak berdaya, karena yang mencium itu justru adalah pemuda pujaannya, pemuda yang menjadi impiannya. Pikirnya, biarlah untuk sementara ia menjalankan peranan seperti Eng Lian sampai Kue-e-in rela melepas rindunya. Sebaliknya, ia jadi bertanya-tanya selama ia dalam pelukan Kue-e-in apa maksudnya kata-kata Kue-e-in yang telah berkata demikian? Inilah pertanyaan yang ia ingin pecahkan. Ia tidak ingin Kue-e-in kembali pikirannya menjadi linglung, maka ia biarkan dirinya menjadi bulan-bulan atau sasaran kerinduan si anak muda. Ia mengharap Kue-e-in akan sadar betul-betul dan dapat ditanyakan hal Enci Lian-nya. Ia tidak mendorong tubuhnya Kue-e-in yang memeluk erat padanya dan mengaku dirinya bukan Eng Lian, Ia khawatir dengar mengaku Leng Siong pikiran Kue-e-in yang hendak kembali normal, nanti menjadi batal seperti malam itu. Repot juga Leng Siong di kalah tangannya Kue-e-in yang nakal menjamah dan hendak mainkan buah dadanya yang pada terisi. Ingin ia melarangnya dan coba menyingkirkan tangan nakal itu, namun, hatinya tidak tega melihat Kue-e-in bernapse melepaskan rindunya. Dengan begitu kembali pakaiannya si Rona menjadi awut-awutan dan rambut kondenya miring sana miring sini sepuluhan bibirnya pun otomatis pindah ke bibirnya Kue-e-in. Hebat Kue-e-in memperlakukan Leng Siong, namun ia tidak berani melanggar kesopanan dengan meraba bagian vital si Nona. Tangannya yang nakal hanya berbayas kepada buah dada si Nona yang sedang kencangnya. Ia menggeliat-geliat kegelian di kalah bagian itu diremas-remas Kue-e-in perasaan aneh timbul seketika hingga si Nona mengeluarkan keluhan lirih dan balas memeluk Kue-e-in dengan eratnya. Kini benar kedua insan itu tengah melepaskan rindunya tanpa disadari bahwa kelakuan itu dilarang, tidak dibenarkan baik oleh keluarga Tang maupun Song karena Leng Siong bukannya Nona Merdeka lagi, ia sudah mempunyai suami yang kalau diketahui oleh suaminya. Entah bagaimana jadinya melihat Leng Siong sedang berpelukan dengan Kue-e-in demikian mesranya dan lupa daratan. Tatkala Kue-e-in melepaskan pelukannya. Leng Siong merasa puas impiannya dalam pelukan Kue-e-in telah menjadi kenyataan. Sambil merapikan pakaian dan rambutnya yang kusut, Leng Siong berkata, Adik-e-in, aku merindukan Nci Hyang, di mana ia sekarang. Nci Hyang entah di mana ia sekarang, maka juga aku ingin ajak kau mencarinya, sahut Kue-e-in lesu. Memangnya Nci Hyang kenapa tanya Leng Siong pula. Ia rupanya diculik oleh lawannya, apa Nci Lian lupa? Dari jawaban Kue-e-in, Sin Onalibat Kue-e-in masih menganggap dirinya adalah Eng Lian, gadis pujaannya, Leng Siong sadar Kue-e-in begitu dalam cintanya kepada Nci Liannya, seperti barusan dibuktikan demikian hebat Kue-e-in telah menuangkan rindunya. Ia bersyukur Kue-e-in menyatakan rindunya tidak sampai melewati batas, Kalau sampai Kue-e-in kesertanan, apa sih Nona bisa bikin, sedang ia juga napsunya tak kaya itu tak tertahankan. Pasti akan terjadi skandal yang tak terlupakan oleh kedua keluarga Teng dan Song. Leng Siong pasti akan menuruti keinginannya Kue-e-in dengan sukarela, sebab memang dia cinta pada pemuda tampan dan ganteng itu. Adik-e-in, coba kau perhatikan betul, apakah ini Nci Lianmu kata Leng Siong. Kue-e-in menatap wajah Leng Siong. Lama ia menatap dengan termanggu-manggu, hingga si Nona merasa jengah juga ditatap demikian rupa oleh Kue-e-in. Kau belum bisa bedakan tegurnya, cemudian, ketika Kue-e-in dalam saja. Kau bukannya Nci Lian, jawabnya Leng Su. Dari mana kau tahu aku bukan Nci Lianmu, tanya Leng Siong. Nci Lian ada tahilalat di atas alis matu kanannya, sahut Kue-e-in. Bagus, jadi aku ini siapa kau tentu Nci Leng Siong. Leng Siong ketawa cekikikan. Kau tahu aku Leng Siong, bukan Nci Lianmu, tapi, kenapa barusan kau bikin aku hampir tidak bernapas Leng Siong menggodai? Memangnya aku kenapa, Nci Siong tanya Kue-e-in heran. Leng Siong jebikan bibirnya yang mungil. Katanya, nih, kau lihat sepuhan bibirku sampai pindah semua ke bibirmu, Leng Siong berkata saat nbil menunjuk bibirnya. Kue-e-in kaget. Ia cepat mengusap bibirnya, benar saja sepuhan merah melekat di bibirnya. Ia sekarang mengerti, kenapa Leng Siong berkata demikian tadi. Kue-e-in ketawa nyengir. Maaf, Nci Siong aku lakukan itu dengan tidak disadari. Mungkin aku mengira kau adalah Nci Lian, Kue-e-in mohon maaf. Leng Siong bersenyum manis. Maaf, aku dapat memaafkan asal kau mau cerita kata Leng Siong kemudian. Aku harus cerita apa tanya Kue-in heran. Kau harus cerita tentang Nci Hyang, Bue-e-in kemana ia? Oh Nci Hyang, dalam suatu pertempuran di mana aku tidak menyaksikan Nci Hyang rupanya kena dipancing oleh musuhnya dan telah menghilang sampai sekarang. Kenapa kau tidak mencarinya? Apakah kau tidak ingat kebaikannya Nci Hyang? Kue-e-in tundukkan kepalanya, ia merasa ketusuk oleh perkatannya Leng Siong. Membayangkan kebaikan-kebaikan Bue-e-hi yang terbadap dirinya, memang tidak seharusnya ia tinggal diam dengan menghilangnya si nona butoh T.T.U. Apalagi Bue-e-hi yang sudah ia calonkan menjadi bakal istrinya. Ia menyesal banyak perkara yang merintangi saling susul, hingga maksud untuk mencari Nci Hyang menjadi tertunda. Memang aku bermaksud mencarinya, cuma lantaran banyak urusan yang merintangi penyelidikan pada dirinya Nci Hyang menjadi tertunda. Eng Lian dan Nci Hyang adalah teman baik, kenapa Nci Lian diam saja dengan menghilangnya Nci Hyang? Kue-e-in terkejut disebutnya Nci Lian, tiba-tiba saja wajahnya menjadi lesu. Leng Siong perhatikan gerak-gerak Kue-e-in. Kau ada begitu mencintai Nci Lian, begitu akrab hubunganmu dengannya, kenapa kau datang kemari sendirian saja, tidak dengan Nci Lian? Sebaiknya jangan disebut-sebut lagi nama Nci Lian, aku datang kemari sebelumnya hendak mencari Nci Siong buat nantinya Nci Lian. Hei, apa artinya omonganmu itu, adik intanya Leng Siong heran. Maksudku datang kemari hendak mencari Nci Siong bersama-sama mencari Nci Hyang, tidak aku kira kalau Nci sudah ada yang punya. Aku terkejut seperti disambar petir, hingga aku telah kehilangan ingatanku yang sehat. Leng Siong tidak mengerti kemana arahnya omongan adik In-nya itu. Kenapa ia mencari dirinya, bukannya dengan Nci Lian ia pergi mencari Nci Hyang yang hilang itu. Apakah hubungan Kue-e-in dengan Nci Lian sudah retak? Ketika ia hendak membuka mulut menanya, Kue-e-in sudah berkata lagi, Nci Siong aku kenal watakmu lebih halus dari Nci Lian, maka aku ingin mengambil kau sebagai gantinya Nci Lian di sampingku namun kau sudah dimiliki orang. Aku jadi putus asa, hilanglah harapanku untuk mendapatkankah sebagai istriku. Leng Siong semu-semu merah wajahnya mendengar Kue-e-in belak-belakan mau ambil dirinya sebagai istrinya. Diam-diam ia bersyukur bahwa Kue-e-in tidak melupakan dirinya. Tapi, ia heran kenapa dengan Nci Lian? Ada bentrokan apakah Kue-e-in dengan Nci Lian ya? Demikian hebatnya, sehingga merenggangkan perhubungannya yang sangat tertitu. Adik-in, kata Leng Siong serius. Kau sebenarnya kenapa dengan Nci Lian? Tanda petik. Haha, sudahlah, untuk apa menceritakan halnya Nci Lian, sahut Kue-e-in lesu. Adik-in ingat aku tidak dapat memaafkan perbuatanmu manakala kau tidak mau menceritakan halnya Nci Lian. Sudahlah, untuk apa cerita halnya Nci Lian? Kalau diceritakan juga, hanya memalukan saja. Meskipun begitu, aku tak dapat melupakan Nci Lian, hanya ia melarang aku mencarinya. Ia sudah tidak mau berhubungan pula dengan aku. Makin heran Leng Siong mendengar jawaban Kue-e-in. Sebagai adik, tentu saja Leng Siong ingin tahu duduknya perkara perpisahannya Kue-e-in dan Nci Lian yang tadinya demikian rapat hubungannya. Malah sampai detik itu, dapat dirasakan cintanya Kue-e-in yang besar terhadap Nci Lian, seperti yang dituangkan atas dirinya, Leng Siong, oleh Kue-e-in dalam keadaan tidak sadar. Dengan sabar dan halus Leng Siong sudah memujuk Kue-e-in untuk menuturkan halnya Nci Lian, akhirnya si bocah sakti mau juga menuturkan apa yang terjadi dengan Nci Lian, hingga hatinya si bocah jagoan menjadi merana. Leng Siong tidak memotong penuturannya Kue-e-in yang diseling dengan air matu mengalir di kedua belah pipinya yang halus tampan. Leng Siong hampir tidak percaya akan penuturannya Kue-e-in, kalau anak muda itu tidak menutur sambil menangis sedih. Bukan saja Kue-e-in yang merasakan hancur hatinya kehilangan Nng Lian tapi Leng Siong juga merasakan remuk hatinya mendengar Kue-e-in telah mengalami nasibnya yang malang. Ia sangat sesalkan perbuatannya Seng Nci, Nng Lian, yang telah kasihkan dirinya dipermainkan oleh gorila piaraannya sampai menjadi hamil. Pantasan Kue-e-in telah kehilangan pikiran sehatnya tatkala mendengar ia, Leng Siong, sudah menikah, lantaran maksud. Kedatangannya adalah hendak mencari ia untuk gantinya Nng Lian. Bagaimana besar cintanya Kue-e-in kepada Nng Lian dapat dinyatakan dari sikapnya, dengan bercucuran air mata, ia menuturkan, ia telah kehilangan orang yang sangat ia cintai. Ia sudah mengampuni perbuatannya Nng Lian tapi Siong menolak untuk berhubungan lebih jauh dengan Kue-e-in karena merasa dirinya sudah kotor ternoda. Leng Siong juga menepis air matanya, ikut sedih ia melihat nasibnya Hek Bin Sintong, pemuda gagah tanpa tandingan dalam dunia persilatan pada masa itu. Adik In, menghibur Leng Siong seraya menyusut air matanya. Nng Lian sudah membelakangi kau, sedang aku juga sudah ada yang punya, tidak bisa aku menggantikan tempatnya Nng Lian, maka kau dan Nci Hyang, aku percaya Nci Hyang akan menjadi isterimu yang tercinta dan setia. Kue-e-in tidak menjawab, ia tundukan kepala seraya menyekai rematanya yang masih berlinang-linang di kedua belah pipinya yang putih halus. Kita manusia, tidak dapat mengelakkan kemauannya nasib. Apa yang kau alami semua adalah nasib, kemauan Tian yang sudah ditetapkan dengan tulisan kau tak usah merasa kaget dan takut untuk menghadapinya. Tabahkanlah hatimu, carilah Nci Hyang, gadis itu pasti akan membuat kau beruntung sampai di hari tua. Kue-e-in kembali tidak memberikan jawabannya. Ia membisu seribu bahasa. Adik-in, jodoh manusia tidak bisa dipaksakan, siapa tahu sekarang kau kehilangan Nci Lian dan aku, nanti kau mendapatkan pula gantinya yang lebih mencocokkan seleramu, maka itu kau jangan putus asa. Kau masih terlalu muda untuk merasakan patah hati oleh karena urusan asmara. Kali ini Kue-e-in mengangkat kepalanya dan ketawa nyengir. Leng Syong berdebaran hatinya nampak ketawa nyengir yang khas dari Kue-e-in, sebab itulah yang selalu dibayanginya dalam sadar dan pulas di waktu ia masih belum menikah. Nci Syong, kau benar, tiba-tiba Kue-e-in menjawab. Aku masih terlalu muda untuk merasakan patah hati, karena asmara. Seharusnya aku berlaku tabah. Kau benar Nci Syong, terima kasih atas nasihatmu itu. Nah, sampai di sini saja aku mohon diri. Kue-e-in bangkit berdiri, angkat tangannya menyoja pada Leng Syong. Hei, adik-in, kau mau kemana seru Leng Syong, sambil memburu untuk menjamret bajunya Kue-e-in dan menahannya. Tapi tidak keburu meskipun Leng Syong sudah berlaku gesit luar biasa. Kue-e-in dengan sekali enjot tubuhnya sudah melambung tinggi keluar dari Giyok Liteng. Begitu kakinya menginjak tanah, segera tubuhnya melambung lagi. Hanya dua-tiga kali kakinya menotol tanah, tubuhnya Kue-e-in sudah lenyap dari pemandangannya Leng Syong yang berkauk-kauk memanggil tanpa diladeni oleh si bocah sakti. Leng Syong menangis kehilangan adik-innya. Sebenarnya ia ingin bicara sedikit rahasia dalam perkawinannya dengan Tekliong tapi tidak keburu ia membicarakannya dengan Kue-e-in yang mendadak sontak saja telah mohon diri berpisah. Sama sekali ia tidak menduga akan kepergiannya Kue-e-in yang demikian mendadak, ia duga Kue-e-in akan menginap satu dua hari lagi dalam rumahnya, dan selama itu ia akan menggunakan kesempatan untuk menghibur Kue-e-in dan menceritakan rahasia perkawinannya dengan Tekliong. Rahasia apa yang hendak diceritakan Leng Syong kepada Kue-e-in, entahlah. Sementara Leng Syong sedang menangis sesungguhkan kehilangan Kue-e-in, dari belakangnya ada yang menegur, Anak Syong kenapa kau menangis? Leng Syong cepat menoleh ke belakang, kiranya Kim Wan Tauto yang tengah berdiri ketawa ke arahnya. Toako ia sudah pergi. Leng Syong berkata, seraya menubruk pada si Tauto dan menangis terisak-isak di dadanya Kim Wan Tauto yang bidang. Kim Wan Tauto menyayangi Leng Syong seperti anaknya sendiri, maka sambil mengelus-elus rambutnya si nona yang bagus, ia menghibur, anak Syong ia pergi, biarkan ia pergi, kalau jodoh, masa akan kemana? Leng Syong terkejut. Ia merasa seperti Kim Wan Tauto dapat merabah isi hatinya terhadap si bocah jagoan. Maka nangisnya Leng Syong makin menjadi, hingga pakaian si Tauto di bagian dadanya menjadi basah oleh air mata. Kim Wan Tauto dapat menyelami alam pikirannya si nona yang kehilangan pemuda pujaannya, maka ia biarkan saja Leng Syong habiskan rasa sedihnya, meskipun ia merasa pakaian di bagian dadanya sudah basah dengan air mata. Ia menghibur, menghibur, hingga kesedihannya si nona menjadi reda. Leng Syong menuturkan halnya Eng Lian, tapi Kim Wan Tauto mencegah katanya, anak Syong kau tak usah cerita lagi, semua yang kau bicarakan dengan si bocah, aku sudah dapat dengar tegas. Kasehan Eng Lian, nasibnya tidak beruntung, ia kehilangan pemuda pujaannya lantaran tidak bisa menjaga diri. Lebih kasihan si bocah yang kehilangan gadis impiannya dan hatinya merana, sayang anak Syong tidak dapat menggantikan kedudukannya anak Lian kalau tidak, kesedihannya si bocah pasti akan lenyap tanpa bekas, itulah wataknya Kwein anaknya Kwee Cugitai Hiap. Toh aku, bisik Leng Syong pelan. Kau mendengar semua percakapan kami kau juga tentu menyaksikan adegan yang tidak dibenarkan aku dan adik In, bukan? Kim Wan Tauto ketawa. Aku sudah tua, aku dapat menyelami kerinduan dari anak-anak muda. Kwee In telah memeluk dan menciumi kau tanpa disadari olehnya, lantaran mengira kau Eng Lian, sedang kau menyambut kerinduan Kwee In demikian mesra, lantaran aku tahu memang kau ada mencintai si bocah. Saat-saat yang demikian itu, memang menjadi impianmu, bukan? Tergetar hatinya Leng Syong mendengar jawaban Kim Wan Tauto yang belak-belakan. Toh aku, kau bisa saja, bisik Leng Syong, tangannya mencubi tangan si Tauto perlahan hingga membuat Kim Wan Tauto tertawa gelak-gelak. Pada saat itulah muncul Teng Hau dengan istrinya, yang segera menanyakan halnya Kwee In telah pergi tanpa pamit pula pada Tuan dan Nyonya rumah. Leng Syong sambil menangis seakan telah menceritakan kepada kedua orang tuanya halnya Eng Lian dan kedatangan Kwee In. Nyonya Teng menangis mengingat nasibnya Seng Putri Sulung, Eng Lian, yang telah jadi bininya Gorila. Ia memikirkan juga putrinya yang sedang hamil, di mana ia akan melahirkan bayinya, siapa yang akan menolongnya? Bap 41. Kwee In dalam perjalanannya lebih jauh ia memikirkan akan nasibnya yang buruk. Hatinya menyesal telah kehilangan Eng Lian kemudian ia kehilangan juga Leng Syong si jelita yang tadinya ia mau angkat menjadi gantinya Eng Lian. Kesal bila mengingat akan nasibnya yang tidak beruntung. Ia duduk termenung-menung di tepinya sungai kecil adem dan teduh, di situ lantaran ada pohon besar yang memayungi. Ia melamun pada masa-masa yang lampau, bagaimana bahagianya ia ditemani oleh tiga darah, Bwee, Hiang, Eng Lian dan Leng Syong. Di waktu ini diam-diam ia sudah memutuskan akan mengambil tiga-tiganya menjadi kawan hidupnya. Wajahnya berseri-seri kapan ia membayangkan bagaimana ia mencium Eng Lian yang nakal cenaka, bagaimana ia mengecup bibirnya Bwee, Hiang yang botoh dan serba pada tubuhnya. Sungguh menggairahkan Bwee, Hiang itu, entah di mana adanya sekarang si Nona yang baik hati itu. Kwee inakui kebaikannya Bwee, Hiang, selama ia berkawan dengan si Nona segala keperluannya ditanggung oleh si gadis. Ini tidaklah heran, karena si gadis adalah gadis hartawan ahli waris dari Liuangwei yang terkenal di Dusun Kun Hiang. Ia ingat janjinya Bwee, Hiang ketika barusan saja lepas dan pelukannya, si Nona berjanji akan menyerahkan dirinya mana kala urusan dengan sucoan Samset sudah diselesaikan. Hatinya Bwee, Hiang keras, ia berkeras untuk menuntut balas kepada sucoan Samset yang menjadi musuh buyutnya. Mengingat bagaimana ia merasakan sangat berbahagia bercumbu-cumbu dengan Bwee, Hiang, membuat Kwee inakui menjadi rindu akan si Nona botoh itu. Aku harus mencarinya, aku harus mendapatkan Nchi Hiang, aku akan membujuk ia supaya jangan menunggu sampai selesainya pembalasan terhadap sucoan Samset. Sebelumnya itu ia sudah menjadi istriku, oh, Nchi Hiang kau di mana sekarang? Demikian Kwee in berkata-kata sendirian seperti orang hilang ingatan tiada seorang yang mendengarnya. Hanya angin pegunungan yang berlalu lalang dan air. Sungai yang jernih yang mengalir lewat seperti menertawakan si bocah. Kembali ia memikirkan Eng Lian dan Leng Siong, dua gadis jelita yang ia sudah hitung pasti bakal menjadi kawan hidupnya, telah lolos dari tangannya. Saking kesal dan putus asa, ia meremas-remas rambutnya sendiri seperti orang gila. Dalam kalapnya itu, tiba-tiba ia menjadi tenang, tenang seperti rela menghadapi kehancuran asmaranya. Kenapa? Kiranya Kwee in tiba-tiba telah teringat akan nasihat dari engkong dan neneknya ketika ia hendak meninggalkan goa yang berurai air terjun. Bahwa ia harus berlaku tabah kapan menghadapi goncangan hati, bahwa ia harus ingat kepada yeaye adah pupunya, nama kalah ia menghadapi perkara-perkara yang menggoncangkan hati dan menggempur jiwanya. Oh, bagaimana halus dan lembut Seng Kakek dan nenek menasehatkan dirinya untuk menghadapi sesuatu yang hebat dengan segala ketabahan ia membayangkan wajah yang sangat sayang dari yeaye adah pupunya. Teringat akan nasihatnya Seng Kakek dan nenek yang baik hati itu, tiba-tiba saja pikirannya Kwee in menjadi tenang. Ia percaya apa yang telah terjadi sudah menjadi guralan tangan, manusia tidak bisa mengelakannya. Demikian pengharapan satu-satunya sekarang mendapatkan encih yangnya, yang ia akan desak supaya segera menjadi istrinya, tak usah menunggu sampai urusan menuntut balas pada sucoan Seng 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 selesai. Setelah melamun jauh, Kwee in tengkurap di tepi kali. Ia menyendok air kali dengan tangannya dan dicacapi kepalanya serta membersihkan wajahnya yang kotor, yang banyak debunya. Ia rasakan air sungai yang jernih itu sangat dingin Adam rasanya ketika dicacapi ke kepalanya. Pikirnya, kalau ia minum air kali itu, pasti Adam sekali masuk ke dalam perutnya. Ia segera menyendok dengan tangannya, ketika ia dekati ke mulutnya, tiba-tiba terasa ada batu yang menyambar jatuh persis dekat tangannya yang menyendok air, hingga air munkrat dan membasahi wajahnya. Sekali lagi ia menyendok dan cepat ia menghirupnya batu jatuh pula dan air munkrat membasahi wajahnya. Tetelambat sedetik, sebab air sudah dihirup oleh Kwee in. Berbareng Kwee in melejit bangun, segera di depannya sudah berdiri seorang tua dengan jenggot panjang dan bagus. Adik kecil maaf terlambat lohu menolongi kau, ujar orang tua itu. Kwee in heran. Ia menanya. Lope kau mengatakan demikian memangnya aku dalam bahaya? Ah, lope kau jangan menakut-nakuti aku. Lohu bukannya menak-nakuti kau, memang kau dalam bahaya. Bahayanya dari mana? Tanya Kwee in heran. Lohu tadi sudah peringatin kau dengan menimpukan batu supaya kau jangan minum air sungai di sini. Kau bukannya sadar ada bahaya malah dengan sengaja kau gunakan kepandayanmu mencoba kepandayan lohu, hingga lemparan batu lohu jadi terlambat dan kau sudah meminum air sungai. Lantas apa bahayanya? Tanya Kwee in. Bahayanya, siapa yang minum air sungai di sini, akan keracunan dan mati tanpa ada obatnya pula. Inilah, maka lohu bilang terlambat menolong kau. Kwee in kaget bukan main mendengar keterangan itu. Kiau begitu aku harap lope suka menolongku. Memohon Kwee in. Ada obat juga tak dapat menolong kau lantaran air sudah ditelan olahmu dan sekarang sudah mulai beredar bercampur dengan darahmu. Kwee in gelisah mendengar keterangan itu. Bagaimana lopek tahu air sungai ini beracun, lantaran lohu mengasingkan diri di sini. Katanya orang tua itu yang usianya kira-kira 50 lebih telah mengasingkan diri di pegunungan situ dan sudah tahu bahwa air sungai itu ada beracun. Kebanyakan ia sering berada di atas pohon, mengamat-amati orang yang kebetulan lewat, berasa haus dan mau minum air sungai itu. Ia mencegah dengan lontaran sebuah batu sebagai peringatan seperti kejadian dengan Kwee in. Cuma saja anak muda kita sok jagoan ia telah menguji kecepatan lontaran batu si orang tua dengan hirupan air di tangannya. Ia berhasil mengalahkan kecepatan si orang tua namun ia harus menerima akibatnya yang pahit, yang menurut si orang tua ia bakal mati ke racunan. Sebelumnya kau mati, adik kecil, mari kita duduk mendongeng, kata orang tua itu, seraya menarik tangannya Kwee in diajak duduk di tepi sungai tadi, di mana Kwee in duduk mengangin. Kwee in menurut dan duduk berhadap-hadapan. Lopek namanya siapa tanya Kwee in. Ya, baik juga kau ketahui, sebelumnya kau mati, sahut orang tua iru. Aku si orang bernama Pok, orang kasih gelaran siok bengong padaku. Siok bengong, ialah si orang tukang menolong jiwa. Bagus gelaran Lopek kata Kwee in, tapi kenapa? Lopek tidak bisa menyambung jiwaku yang terancam kematian? Adik kecil itu lain, sahut syok bengong. Air sungai yang beracun sudah tercampur dalam darah dan beredar, maka aku dapat menyembuhkannya? Kwee in tundukan kepalanya memikirkan nasibnya. Barusan saja ia memikirkan akan menjadi suami istri dengan Bwee yang, sekarang ia akan menemukan ajalnya, betul-betul sialan dirinya. Ia tidak takut mati, malah kepingin mati. Kalau menghadapi kecemasan mengenai Eng Lian dan Leng Siong yang lolos dari tangannya, sebaliknya ia masih kepingin hidup, mengingat kebahagiaan yang dibayangkan apabila ia menemukan Enci Hiangnya yang botoh dan menyayangi dirinya. Sementara itu, Ong Pok telah mengisahkan suatu cerita yang menarik seperti berikut. Dalam sebuah dusun yang berpenduduk beberapa puluh keluarga, di antaranya ada keluarga Ong yang terkenal hidupnya mampu dan pandai mengatur urusan. Oleh karenanya, Ong Cheng Hin, kepala dari keluarga Ong itu telah diangkat menjadi kepala kampung oleh perakyat Cheng Hin tidak menampit dengan pengangkatan itu. Di bawah pengurusannya Ong Cheng Hin, kampung itu telah mendapat kemajuan pesat dengan pertaniannya yang subur. Ong Cheng Hin mempunyai seorang anak gadis. Ong Huilan namanya cantik luar biasa, hingga banyak penduduk hartawan dari dusun itu ingin memiliki Huilan sebagai mantunya. Tapi semua lamaran telah ditolak dengan alasan Huilan masih terlalu muda untuk menikah, ia ketika itu baru masuk usia 16 tahun. Dalam usia demikian sebenarnya umurnya Huilin masih kecil, namun, karena ia badannya bongsor, maka seperti sudah berusia 18 tahun. Memang Huilan sangat cantik. Wajahnya lonjong telur, alisnya lentik, hidungnya bangir, di bawahnya bersemajam sepasang bibir yang merah delima mungil dan lembut, membuat orang yang melihatnya kepingin mengecupnya. Huilan pusing juga menerima lamaran dari sana-sini yang disampaikan oleh ibunya kepadanya. Seng ibu membujuk supaya ia suka menerima salah satu lamaran yang diajukannya itu. Malah pada suatu hari, ibunya telah berkata, Anak Lan, lamaran lain boleh kau tidak hiraukan, tapi lamaran dari Paman-Paman Li, Tan dan Tio, kau harus pikirkan. Kau tahu sendiri ayahmu menjadi kepala kampung telah mendapat dukungan kuat dari ketiga hartawan ini, malah sampai sekarang kelihatannya mereka bersahabat lebih dari saudara putusan perut akurnya. Huilan bersenyum lembut. Ia menyahut, sayang aku dilahir kau begini cantik, kalau tidak, pasti aku tidak digerembengi orang banyak. Aku masih terlalu muda untuk menikah, maka aku harap ibu jangan suka timbulkan soal kawin dulu untuk sementara ini. Soal kawin ada perkara belakangan, sahut seng ibu. Yang penting kau harus memilih anak siapa di antara ketiga pamanmu itu yang kau setujui akan jadi kawan hidupmu. Soal mereka berjanji akan menanti sampai usiamu sudah masuk dewasa, mereka tidak berkeberatan menunggu, asal sudah mendapat kepastian dari sekarang. Huilan kewalahan. Ia menghela nafas panjang-panjang dengan alis dikerutkan. Kasihlah tempo untuk aku berpikir. Terakhirnya si nona berkata, seng ibu lalu meninggalkan anaknya, untuk melaporkan kepada suaminya. Ia sudah mendesak puterinya untuk melakukan pemilihan. Ong Cheng Hin senang istrinya telah melakukan tugasnya dengan baik. Anak lan memang keras kepala, sampai sebegitu jauh menolak saja kalau kita timbulkan soal. Perjodohannya, menyatakan seng suami. Lantaran terlalu laku, aku khawatir akan nasibnya putri tunggal kita itu. Nyonya ong anggukan kepalanya, mudah-mudahan ia selamat, sahutnya. Malamnya Huilan duduk termenung dalam kamar tidurnya. Ia kenal dengan putra-putra dari ketiga pamannya. Keluarga li puteranya berperawakan tinggi kurus wajahnya berseri meskipun tidak cakep. Anaknya keluarga tan berbadan sedang, wajahnya biasa saja, hanya ia pintar cari uang membantu perusahaan ayahnya. Sedang patra dari keluarga Tio perawakannya kekarkuat, wajahnya cakep, hanya adatnya angin-anginan seperti orang sehat pikirannya. Tio li yang wajahnya cakep ganteng, setimpal dengannya kalau sampai menjadi suami istri tanya si nona sanksikan apakah ia bisa hidup beruntung di sebelahnya seorang kawan hidup yang adatnya angin-anginan demikian. Ia alihkan pilihan kepada Tan Li, mungkin dengan Tan Li ia bisa hidup cocok, hanya diragukan apakah Tan Li dapat membahagiakan ia dalam hidupnya sebagai suami istri. Tan Li kelihatannya tidak romantis, ia lebih mementingkan mencari uang daripada kesenangan hidup di dunia. Pilihannya beralih kepada Li Seng, pemuda si Li ini perawakan badannya boleh dan wajahnya juga tidak jelek, cuma agak genit. Ia khawatir salah pilih kalau sudah memilih Li Seng, diragukan cintanya yang murni terhadap dirinya melihat pemuda itu seperti pemuda bangor. Pusing Huilan menghadapi pilihannya itu ia belum dapat mengambil keputusan. Tiba-tiba ia bangkit dari duduknya dan menghampiri jendela, ia membukanya, ia rasakan hawa segar telah menghembus masuk dari luar jendela kamarnya persis berhadapan dengan taman bunga yang tengah menyiarkan keharumannya di waktu malam. Senang Huilan berdiri melamun di jendela itu seraya memegangi dagunya. Pikirannya melayang-layang dibawa oleh harumnya bunga. Ong Xio Chia, kau sedang melamun apa begitu asiknya tiba-tiba Huilan dibikin terkejut oleh suara orang menegur. Huilan segera mengawasi orang yang menegur tadi. Ia ternyata adalah seorang muda dengan dandanan orang terpelajar, siautcai wajahnya bundar tampan, alisnya berdiri bagus sekali menawungi sepasang matanya yang bercahaya tajam, hidungnya bangir, sepasang bibirnya yang tipis bergerak-gerak mempesonakan orang yang melihatnya. Huilan jadi bengong mengawasi orang asing itu. Ia tidak kenal si pemuda cakap itu. Dari mana datangnya ia dengan tiba-tiba saja ada di bawah jendelanya? Ia menduga adalah orang jahat, maka cepat-cepat ia menutup jendelanya dan menghampiri pembaringannya, di mana ia duduk seraya memikirkan pemuda cakap di bawah jendela kamarnya tadi. Ia menukar pakaiannya dengan pakaian tidur dan naik ke pembaringan. Ia coba mengusir bayangan si anak muda dari kelopak matanya, sia-sia saja, wajah pemuda tampan itu malah makin tegas bayangannya seperti berseri-seri ke arahnya. Gelisah hatinya si anak darah, dadanya berdebaran, yang baru pernah ia alami. Kurang ajar, kenapa kau membayangi saja katanya perlahan, seraya mengambil bantal kepalanya yang lain untuk menutupi wajahnya. Huilan tidur telentang dengan wajah ditutupi bantal pikirnya dengan begitu ia dapat melenyapkan wajah si pemuda yang selalu berbayang saja depan matanya. Namun, usahanya untuk mengusir bayangan si pemuda tampan sia-sia saja, malah makin tegas kelihatannya. Bingung Huilan, ia tidak tahu apa yang ia harus perbuat. Tanpa disadari ia telah turun dari pembaringannya dan kembali membuka jendelanya. Ia mengharap tidak melihat pula pemuda tapi, astaga ah, pemuda itu masih tetap berdiri di tempat tadi dengan wajah bersenyum-senyum. Ong Syo Chia, kau tidak suka melihat wajahku kata si pemuda. Huilan tidak menyahut, hanya matanya menatap dengan tidak berkedip. Ong Syo Chia, pertemuan kita adalah jodoh, kenapa kau demikian dingin menyambut tamu yang ingin berkenalan denganmu? Kau siapa tanya Huilan perlahan hampir tidak kedengaran. Aku si orang Syo Chia, rumahku tidak berjauhan dari sini. Malam-malam datang kemari apa kau tidak takut ditangkap cintengku? Anak muda Syo Chia itu ketawa manis sekali ketawanya, hingga si nona jadi terpesona oleh karenanya. Kau mentertawakan apa tanya si gadis kepingin tahu. Asal kau bersenyum, akan kukatakan sebabnya, Ong Syo Chia. Huilan memang sejak tadi bicaranya serius saja, sedikit pun tidak menunjukkan senyumnya. Mendengar perkataan si pemuda tadi, hatinya tidak senang, pikirnya pemuda itu tentu pemuda bangor, pakai minta orang bersenyum segala. Kau tidak mau menerangkan, ya sudah, untuk apa kau minta aku bersenyum segala berkata si nona dengan hati mendeluh. Kau marah, Ong Syo Chia? Aku bukannya marah, tapi tidak enak mendengar perkataanmu itu. Baiklah, kalau begitu aku berlalu saja. Anak muda itu melemparkan senyumannya yang memikat dan memutar tubuhnya hendak meninggalkan tempat itu. Kau balik panggil Huilan, ketika baru saja si anak muda melangkah. Anak muda itu putar lagi tubuhnya dan menanya, ada apa Ong Syo Chia? Huilan tadi melihat si anak muda hendak berlalu hatinya bergoncang keras ia tidak tahu kenapa jadi begitu. Maka tanpa disadari ia memanggil orang suruh balik. Sekarang ia ditanya ada urusan apa menyuruh orang balik, menjadi kebingungan, tidak tahu apa yang ia harus jawab. Dalam bingungnya, ia jadi bersenyum tanpa menjawab. Pemuda itu balik lagi dan berkata, Syo Chia, senyumanmu membuat aku tidak bisa pergi dari sini. Sungguh kau sangat cantik, Syo Chia. Suatu pujian yang wajar terhadap dirinya, biasa keluar dari mulutnya banyak pemuda, tapi kali ini pujian keluar dan mulutnya pemuda si Choua itu, entah bagaimana membuat guncang hatinya si nona. Ingin ia mendekati si pemuda dan pasang ngomong. Kau memuji berkelebihan katanya perlahan. Memangkah sangat cantik Syo Chia kalau tidak, tidak. Sampai aku datang kemari, bergejolak hatinya si nona maksudmu tanyanya singkat. Aku datang malam ini, maksudnya ingin berkenalan dengan Syo Chia. Kenapa malam-malam, bukannya di waktu siang. Itulah Syo Chia. Aku berasal dari keluarga rendah, mana mungkin minta berkenalan dengan terus terang, pasti keluargamu akan mengusir aku seperti anjing buduk. Maka aku gunakan kesempatan di waktu malam begini dengan pertimbangan bahwa Syo Chia akan menaruh kasihan padaku dan suka menerima aku menjadi kenalan Syo Chia. Huilan berdiri termenung. Ia membayangkan, memang banyak pemuda-pemuda cakap yang mengharapkan dirinya, cuma saja mereka tak berdaya karena keadaannya yang miskin. Mereka tidak mempunyai keberanian untuk memajukan lamarannya. Pikirnya, boleh jadi pemuda di depannya ini ada ya salah satu di antara banyak pemuda itu. Perkenalan tanpa diketahui orang tua mana enak, namamu siapa sih? Namaku satu huruf Leng, Ong Syo Chia. Baiklah aku selanjutnya memanggil kau Leng Koko. Bagus, bagus, terima kasih atas penghargaan Syo Chia, kau juga jangan panggil Syo Chia, panggil saja nama. Kecilku, Lan Lan. Sungguh kau seorang yang bijaksana dan baik hati, Syo, eh adik Lan. Huilan ketawa ngikik melihat laga lagunya si anak muda yang lucu. Dalam perkenalan yang singkit kedua anak muda itu seperti sudah berkenalan lama saja. Percakapannya saban-saban ditutup dengan ketawa gembira. Tiba-tiba Huilan hentikan ketawanya dan memandang pada si anak muda yang masih sedang ketawa. Kau kenapa adik Lan tanyanya? Sayang, sahutnya. Kalau kita bisa bercakap-cakap berdekatan barangkali lebih baik, Leng Koko, bagaimana kau pikir? Itu bagus, bagaimana kalau adik Lan keluar dari kamar dan kita bercakap-cakap di taman bunga, apa itu tidak bagus? Huilan berpikir sejenak. Ah aku takut, nanti ayah dan ibu mempergoki pertemuan kita, kata si gadis. Kalau begitu, adik Lan mundur sebentar, kata si pemuda. Huilan tidak tahu apa maksudnya Chowaleng, tapi ia toh mundur ke dalam. Belum ia tancap kaki untuk melangkah mundurnya, ia lihat Chowaleng sudah lompat masuk melalui jendela dan berdiri di depannya. Kaget bukan main Huilan. Untuk dapat masuk ke dalam kamar melalui jendela, sedikitnya orang kudu pakai tangga, sebab jendela jaraknya tinggi juga dari bawah. Makanya tanpa tangga Chowaleng sudah dapat masuk, sungguh mengherankan si gadis. Di samping itu juga hatinya berdebaran karena ia seperti umpetkan lelaki dalam kamarnya, kalau sampai ketahuan orang tuanya, apa nanti mereka akan katakan? Leng Koko, kau kenapa masuk dalam kamarku tegurnya? Habis, di taman bunga kau tidak mau, terpaksa aku harus masuk kamarmu untuk dapat bercakap-cakap berdekatan, jawab Chowaleng sambil mendekati si gadis. Huilan tidak bisa berkata apa-apa, sebab memang dari mulutnya yang mengeluarkan keinginan dapat bercakap-cakap berdekatan. Ia tundukan kepala tidak menyaut. Adik Lan, kau jangan takut. Kita bercakap-cakap perlahan, tidak seorang pun akan mendengarnya, maka marilah kita duduk bercakap-cakap, kata Chowaleng, seraya mencekal dengan si nona yang halus lunak. Huilan berdebar hatinya merasa tangannya dicekal si pemuda namun, ia tidak menarik pulang, hanya menurut ditarik dan diajak duduk di atas sebuah kursi panjang yang terletak memang tidak jauh dari jendela kamar. Adik Lan, kenapa kau diam saja tegur si pemuda, melihat Huilan membisu sambil menundukan kepala, tangannya hanya mempermainkan setangannya. Dalam pakaian tidur yang agak tipis, tampak kulitnya si nona yang putih halus. Rambutnya yang agak kusut seolah-olah menambahkan kecantikannya si nona. Badannya yang bulat serba padat membuat Chowaleng menarik nafas panjang untuk menekan gelorannya darah muda yang tiba-tiba saja panas. Chowaleng keser duduknya lebih dekat, dengan berani ia memegang dagunya si nona didongakan mereka jadi berpandangan. Adik Lan, kau jangan takut. Pertemuan kita malam ini sudah jodoh, tiada manusia atau setampun yang mengganggu kita. Legakan hatimu, adik Lan menghibur Chowaleng, seraya bersenyum memikat. Justeru senyuman itulah yang membuat hatinya si gadis tabah. Meskipun demikian, ia masih berkata, Leng Koko, aku takut, takut ketahuan ayah atau ibu. Ayah dan ibumu sudah masuk tidur. Mana mereka perhatikan kau menghibur Chowaleng. seraya tangannya mulai nakal merayapi tubuh si nona yang serba padat. Jangan begini, Koko, mari kita cakap-cakap saja keluh si nona seraya menyingkirkan tangan Chowaleng yang makin binali mau menjamah buah dadanya si gadis. Baiklah, sahut si anak muda, seraya tarik pulang tangannya yang nakal tadi. Huilan menceritakan hal dirinya yang ramai dilamar dan sukar ia melakukan pilihan, sebaliknya Chowaleng bicarakan hal dirinya yang merindukan si nona sudah lama, dan baharu malam itu dapat bertemu muka. Huilan menghela nafas. Sayang Koko tidak dapat berterus terang melamar diriku, kalau tidak, pasti pilihanku kepada Koko, si gadis menuangkan isi hatinya dengan belak-belakan. Asal adik Lan setuju pada Koko, yang lainnya tidak usah dipikirkan. Mana bisa begitu, apa memangnya kita menikah berdua saja? Memang maksudku kita menikah berdua saja. Mana bisa, kita harus menikah dengan ramai-ramai, supaya umum mengetahui kita sudah menjadi suami istri. Umum menyaksikan pernikahan kita, bukankah itu baik? Kau jangan mementingkan kepentingan diri sendiri saja, Koko. Chowaleng tundukan kepalanya sejenak ketika diangkat lagi dan menatap wajah si Nona tampak matanya berkaca-kaca. Hei, kenapa kau menangis? Koko tanya si Nona kaget cepat. Ya, menggunakan setangannya untuk menyekair matu Chowaleng yang mengalir di pipinya yang putih. Kalau harus melalui upacara demikian untuk mendapatkan adik Lan terus terang aku tidak sanggup, kata Chowaleng dengan suara mengasihkan. Tidak sanggupnya, kenapa tanya Huilan? Aku pemuda dari keluarga miskin mana diterima oleh orang tuamu adik Lan. Huilan terdiam. Ia dapat mengerti akan keputusasaan si anak muda, namun kira bagaimana ia dapat berpasangan dengan anak muda yang tampan itu kalau tidak melalui ucapan yang umum? Apa ia harus berhubung gelap-gelapan dengan Chowaleng itu? Tak mungkin. Kalau tidak sampai punya anak tidak apa namun kalau dari perhubungan itu menghasilkan buah. Berapa anak apakah tilak rusak nama keluarganya yang harum? Huilan jadi kebingungan. Habis bagaimana baiknya pikiran? Koko tanya si gadis yang keputusan akal. Aku hanya minta belas kasihan adik Lan saja. Chowaleng berkata seraya menepas air matanya yang masih keluar mengalir. Huilan sangat kasihan melihat pemuda itu sangat berduka. Leng Koko, mari kita percakapkan urusan yang lain saja, yang mengembirakan, menghibur si nona, seraya memperdengarkan ketawanya yang gembira. Chowaleng juga dengan lantas berubah gembira. Kedukaannya yang barusan demikian mengesankan. Ternjata tidak ada bekas-bekasnya, kapan ia tertawa. Gembira mendengar cerita yang lucu-lucu dari si nona. Huilan memang adalah gadis jenaka daul lucu, senang orang kalau bercakap-cakap dengannya, sebab setiap kali habis bicara, suka ditutup dengan ketawa enak. Demikianlah dengan Chowaleng. Anak muda itu, yang datang malam itu menyatroni kamarnya si gadis rupanya punya maksud tertentu, maka sebisa-bisanya ia membuat si nona kegirangan. Makin lama si nona makin jatuh hati pada pemuda tampan dan ganteng itu. Ia membiarkan ketika Chowaleng menggeser duduknya dan merapat dengan badannya. Tapi ketika Chowaleng hendak merangkul, cepat-cepat ia mendorong sambil berkata, Koko, cukup kita bercakap-cakap saja untuk kita ketawa-ketawa gembira. Eh, eh, Koko, kau mau berbuat apa? Huilan kewalahan melihat tangannya yang mendorong tubuh si anak muda sia-sia saja, malah dirinya telah dipeluk erat, hingga perkataannya tadi dikeluarkan dengan gugup dan ketakutan. Anak muda itu pintar memilih bagian-bagian wanita yang dapat menimbulkan rangsangan nafsu, maka setiap tangannya menjamah, membuat Huilan mengeluh lirih. Huilan tidak berdaya ketika ia mendengar si pemuda berbisik di telinganya, Adik Lan, malam ini adalah malam jodoh pertemuan kita, kenapa harus dilewatkan? Leng Koko, kau mau apakan? Aku tanya Huilan perlahan, dikala merasa dirinya dipondong dan direbahkan di atas pembaringan, tarikan napasnya lebih cepat hingga kedua bukit dadanya yang baru jadi, bergerak turun naik. Bapak 42. Suasana malam berlangsung sunyi senyap. Angin yang menghembus masuk melalui jendela kemudian keluar lagi, seolah-olah melongok apa yang terjadi dalam kamar itu. Suara merintih yang kedengaran sayup-sayup terbawa angin, menandakan bahwa Huilan sejak malam itu sudah bukan gadis lagi. Bukan si perawan cantik jelita yang menjadi rebutan tiap pemuda, yang menjadi idaman tiap orang tua untuk memungut mantu. Besoknya, Huilan merasakan badannya pada letih dan lemas, hingga ia baru bangun ketika ibunya datang ke kamarnya. Seng ibu lihat wajah anaknya sangat pucat menjadi kaget sekali. Anak Lan, kau kenapa? Apa kau mendapat sakit tanyanya? Huilan pura-pura memijit-mijit pipinya dan menjawab, rupanya aku masuk angin ibu, kepalaku rasanya pusing sekali. Seng ibu sangat menyayangi putri tunggalnya, maka ia lantas mendekati dan memijit-mijit kepalanya Seng anak dengan maksud supaya hilanglah pusingnya si anak. Demikianlah telah terjadi seorang ibu kena dikibuli oleh anaknya. Sejak Iiu, Huilan adatnya berubah menjadi pendiam. Ia tadi nyari yang gembira dan jenaka sekali, mendadak sekarang menjadi pendiam, membuat kedua orang tuanya menjadi heran, mereka mendesak lebih keras untuk Sinona lekas memilih calon suaminya. Atas desakan itu, Sinona hanya ketawa getir, dan akhirnya menyatakan ia tidak ingin menikah dengan siapa juga. Suatu jawaban yang tidak diduga duca oleh Hong Cheng Hin dan istrinya yang sudah mengharap Sinona akan memberikan keputusannya memilih suami. Curiga akan gerak-gerik anaknya yang aneh itu, maka ibunya diam-diam telah mengusut sebab-sebabnya Sinona telah berubah adatnya. Pada suatu malam ia mencuri dengar apa yang terjadi dalam kamarnya Huilan. Hatinya Nyonya Ong kaget bukan main ketika mendengar anaknya ketawa cekikikan seperti kegelian tubuhnya di jamah lelaki. Paling belakang ia tidak pernah melihat anaknya bersenyum, apalagi ketawa cekikikan seperti yang ia dengar. Pikirnya mesti ada apa-apa dalam kamar itu. Ia pasang kupingnya pula, Ia mendengar Huilan berkata, urusan bisa berabe kalau kita terus main gelap-gelapan begini ayah dan ibuku pasti akan mendapat tahu rahasia kita. Maka dari itu, aku harap Koko mencari jalan keluar supaya kita bisa hidup berdampingan dengan tidak diuber oleh rasa ketakutan seperti sekarang. Nyonya Ong melengak mendengar perkataan Seng Anak. Ketika ia hendak berlalu, ia masih mendengar Huilan berkata, aduh, geli, kenapa sih menjamah itu saja? Koko ah, koko, geli, tuh. Hihihi. Sebagai seorang tua yang sudah berpengalaman, Nyonya Ong dapat membayangkan apa yang telah terjadi dengan putri tunggalnya di dalam kamar. Selaka anak itu sudah bukan perawan lagi, Nyonya Ong tengeluh dalam hatinya, seraya berlalu dari situ untuk memberikan laporan kepada suaminya. Mendapat laporan demikian, Cheng Hin tidak terkejut sebab memang ia juga sudah lama mencurigai anaknya Min Gila dalam kamarnya. Hanya untuk membuktikan kebenarannya, ia pergi dengan istrinya ke kamar Huilan. Mereka pasang kuping, segera juga suami istri itu mendengar Huilan berkata, jadi, sekarang kita berangkat? Mau tunggu kapan lagi terdengar sahut halus dari suara si lelaki? Kau mau bawa aku kemana, koko? Jangan tanya, pendeknya kau hidup senang di sampingku. Terdengar suara Huilan ketawa ngikik. Bagaimana ini, mereka hendak kabur? Nyonya Ong berkata pelan pada suaranya. Kelihatan Nyonya Ong gugup mau ditinggal pergi oleh anak satu-satunya itu. Kau tak usah gelisah, aku sudah minta Teng Chin pimpin orang-orang kita menjaga di luar jendela. Mereka tidak bisa pergi jauh mana bisa si Jahanam itu membawa anak kita tanpa dipesan panah mautnya Teng Chin. Tapi, kalau kita sudah tahu mereka suka sama suka dan urusan sudah jadi begini, Kenapa kita tidak kawini saja? Untuk apa kau membuat susah orang berkata Nyonya Ong pada suaminya? Rupanya ia masih menyayangi putri tunggalnya. Anak itu membuat malu orang tua, sedang si Jahanam tidak memandang mata pada kita, berani mempermainkan silan. Untuk apa dibuat sayang? Kematian mereka berdua itu jawab Pong Cheng Hin dengan romen bengis. Seng istri tahu suaminya beradat keras dan kepala batu, dibujuk juga percuma. Ia mengharap anaknya akan mengambil jalan dari pintu, maka ia sudah ajak suaminya keluar katanya, mari kita lihat keluar, bagaimana macamnya Jahanam itu. Ong Cheng Hin menutut. Baru saja mereka sampai di luar, lantas sudah melihat suatu pertempuran ramai. Tampak satu pemuda cakap dengan tubuh wanita di pundaknya telah melayani banyak orang mengeroyok dirinya. Ong Cheng Hin kegirangan. Mampu sih saja manusia-manusia keparat itu serunya. Tapi Nyonya Ong sebaliknya. Ia melihat wanita yang dipaugul oleh anak muda itu tentu adalah huilan anaknya, maka hatinya sangat cemas. Ia menyesal kenapa mereka keluar tidak mengambil jalan pintu, tapi telah melalui jendela yang justru sudah dijaga oleh orang-orang pandai silat. Coaleng benar-benar lihai telah begitu banyak orang yang mengeroyok tidak satu yang berani dekat. Tangan dan kakinya bekerja sama untuk mengusir merka yang mengepung dirinya. Meskipun demikian, ia sangat repot, karena ia bertempur dengan membawa beban di pundaknya. Ia mau turunkan sudah terlambat, karena lawan telah merangsak seru, tanpa mengasih kesempatan. Pada suatu ketika setelah ia berkelit dari banyak serangan, tiba-tiba tubuhnya mencelat tinggi dan turun sejenak dua tombak dari tempat pertempuran. Mereka yang mengeroyok pada mengejar Coaleng. Ia terlambat ketika hendak menjejakan kakinya pula melambung tinggi sebatang panah beracun telah nancap di iganya disusul oleh suara orang yang berkata Jumawa, Heto meter mau lari, jangan harap dapat lolos dari tangan si orang si Teng. Kesombongannya Teng Chin memang beralasan, karena panah beracunnya sudah nancap di iga Coaleng, yang segera tubuhnya terkulai roboh sambil memeluki tubuhnya Huilan. Adik Lan, kita sama-sama pulang. Bisik Coaleng, berbareng ia menggiris leher Huilan hingga si Nona menjerit dan jatuh pingsan. Tad kala Teng Chin dan orang-orangnya sampai di situ mereka jadi berdiri tertegun dengan metu, terbelalak begitu juga Ong Cheng Hin dan istrinya ketika sampai di situ berdiri terpaku. Kenapa? Apakah Coaleng dan Huilan sudah menghilang? Bukan. Mereka tertegun melihat Huilan bukan dipeluki oleh si pemuda cakap ganteng tadi tapi tubuhnya si Nona telah digulung oleh seekor ular belang yang besarnya seperti pohon kelapa. Tubuhnya lumutan dan punya kepet seperti sayap, dipegangnya kenyal dan menjijikan. Entah sudah berapa ratus tahun ular itu bertapas sehingga menjadi siluman dan menggemparkan. Huilan dalam pelukannya sudah tidak bernafas, arwahnya si gadis itu juga telah bersama-sama berlalu dari dunia yang fana ini. Nyonya Ong menangisi kematian anaknya, sebaliknya Ong Cheng Hin marahnya makin menjadi dan menyuruh orang membakar dua makhluk itu menjadi arang. Nyonya Ong tidak tega menyaksikan kejadian itu maka ia sudah pulang ke rumah terlebih dahulu. Pada malamnya Nyonya Ong bermimpi kedatangan si pemuda cakap bersama putri tunggalnya. Mereka berlutut dan memohon maaf untuk perbuatan mereka yang memalukan keluarga. Hailan terisak-isak menangis sambil memeluki kaki ibunya. Coaleng setelah bangkit dan berlututnya telah berkata, Lantaran jodoh, maka aku dengan puterimu telah dipertemukan tapi kalian salah paham dan mengganggu kesenangan kami, maka mulai hari ini jagalah bahaya pembalasan dariku. Berbareng dengan itu, lenyaplah huilan dan ular suaminya. Impian ini telah dilaporkan kepada suaminya, namun Ong Cheng Hin yang keras kepala tidak mau percaya sama segala impian, malah ia menantang. Tadinya dusun Ong Kecun yang tenang dan damai belakangan menjadi tak aman dan penduduknya ketakutan, pada lari meninggalkan kampung tersebut. Korban pertama sebagai pembalasan si ular siluman adalah Teng Chin yang meminum air sungai jernih yang mengalir di tengah-tengah kampung, kemudian Ong Cheng Hin dan seterusnya, air sungai itu tentu telah mengambil korban. Akhirnya kampung yang ramai itu menjadi sepi dan berubah menjadi hutan lagi. Hanya sungai jernih yang mengalir tidak ada surutnya. Airnya demikian jernih, memikat orang untuk meminumnya, namun air itu sebenarnya beracun. Demikianlah cerita Syok Geng Ong Pok kepada Kwein, yang mendengarkan dengan penuh perhatian dan sediklit pun tidak memotong orang punya penuturan sehingga Ong Pok dapat menutur dengan lancar asal usul air sungai yang jenuh itu beracun. Hei, kenapa kau belum mati? Tiba-tiba 0 NG Pok menanya pada Kwein dengan matu, terbelalak heran melihat Kwein tinggal tenang-tenang saja duduk. Mana bisa aku mati konyol, kalau hanya racun ular, jawab Kwein ketawa nyengir. Adik kecil, sebenarnya kau sudah makan apa makannya tidak terkena racun ular? Tanya Ong Pok terheran-heran. Aku kira tadinya aku kena makan racun berbahaya, bukannya racun ular, sebab kalau racun ular tidak mempan pada tubuhku, sahut Kwein. Bagaimana kau dapat mengatakan begitu? Adik kecil aku dulu sudah makan iwetan, nyali tok gansi ancu. Koma racun ular, maka ular takut mendekati aku. Kalau ia berani menggigit, bukannya aku, tapi ular itu yang mati. Entahlah, darahku dapat menakluki ular yang bagaimanapun beracunnya juga. Seperti lopek kata air. Sangat beracun dan aku kena makan pasti aku mati. Tidak taunya air ini mengandung racun ular yang tidak mempan bagi tubuhku. Aku meminum air racun ular itu bukannya mati, sebaliknya aku merasakan sekarang sangat segar. Kwein berkata sambil bangkit dan menghampiri tepi sungai, ia menyendok dan minum-minum ia pula beberapa tegukan, disaksikan oleh Ong Pok dengan metu, terbuka lebar. Dalam omong-omong selanjutnya, Ong Pok lebih menghormat pada Kwein, karena mengetahui siapa anak muda itu, ialah Hek Bin Sintong, anaknya Kwee Chu Gye Tai Hiap. Ong Pok sendiri ada tersangkut dekat juga dengan keluarga Ong Cheng Hin. Ia mengasingkan diri di situ untuk menolong rakyat yang tidak berdosa kesalahan minum air sungai itu. Boleh dikata ia adalah centeng dari sungai beracun itu. Ong Pok sangat ramah dan sebagai orang tua, ia suka memberi nasihat untuk bekal Kwein dalam perjalanan hidup selanjutnya. Melihat itu, Kwein tidak segan-segan membuka rahasianya. Ia menceritakan putusnya hubungan dengan Eng Lian dan Leng Siong, dua gadis yang ia tadinya dengan serius mencalonkan bakal jadi istrinya. Panjang lebar Kwein menutur dan minta advice-nya si orang tua bagaimana ia harus berbuat selanjutnya. Ong Pok yang mendengar penuturannya Kwein seperti dongeng telah menggeleng-gelengkan kepalanya. Adik kecil, kata Ong Pok kemudian. Jodoh tak dapat dipaksakan kau telah mendapat gempuran jiwa yang dasyat harus kau terima dengan rela. Kita manusia tidak bisa mengelakkan maunya nasib. Sejenak Ong Pok mencenatap wajahnya Kwein, kemudian melanjutkan, masih ada perkara-perkara yang menggoncangkan jiwamu, kalau dilihat dari airmu kamu yang bercahaya guram. Tapi asal kau dapat lewatkan itu dengan hati rela dan tabah, kau akan selamat. Pepatah kata ada waktu berkumpul, ada waktu berpisah, maka sebaliknya ada waktu berpisah, ada saat juga berkumpul, maka kau boleh harap saja ini, janganlah kau putus asa. Pertemuan jodoh sudah ditetapkan oleh Tian, Tuhan, kau jangan khawatat tidak menemukan kebahagiaan di hari tuamu adik kecil. Meskipun tidak seantaranya paham akan kata-kata dari si orang tua, namun Kwein perhatikan aseha Tong Pok yang mirip-mirip dengan kata-kata dan ia ia dan pupunya, ketika ia mau meninggalkan goa berterai air terjun. Rupanya sekarang ada saat-saatnya ia menemukan kegoncangan jiwa, dikarenakan oleh kehilangan dua gadisnya. Entahlah dengan Kwein yang. Ia diam-diam berdoa supaya si gadis diketemukan dalam keadaan tidak kurang satu apapun dan bersedia untuk menjadi istrinya. Setelah mendapat beberapa petunjuk pula, maka Kwein telah pamitan dari Ong Pok. Dalam perjalanan selanjutnya, ia mampir di sebuah rumah makan untuk menangsel perutnya yang lapar. Di sana sudah ada lima orang yang sedang duduk makan dengan gembira. Mereka terdiri dari orang-orang kasar rupanya, sebab suaranya keras seperti lonceng ditabuh tapi kadang-kadang mereka kasak kusuk tidak kedengaran suaranya, hanya tertawanya saja bergelak sesak ramai. Kwein sebenarnya tidak mau cari urusan, namun melihat gerak-gerik mereka mencurigakan, maka diam-diam ia sudah duduk makan di dekat mereka sambil pasang kuping yang tajam, apa sebenarnya yang mereka sedang rundingkan sampai begitu gembira? Setelah sejenak terdengar mereka ketawa gelak-gelak, Kwein dengar dengan suara pelan satu di antaranya telah berkata, wanita itu sangat hebat kepandainya. Toa dan Ji Suheng yang hebat ilma pedangnya hampir terjungkal di tangannya, kalau tidak keburu suhu turun tangan. Dikerojok oleh tiga jago kelas berat. Aku maksudkan Toa dan Ji Suheng termasuk suhu, dibantu dengan kami berlima ia masih melawan. Baik juga suhu sudah buru-buru bereskan dengan ilmu totoknya yang dasyat hingga wanita itu tidak berdaya dan sekarang ia berada dalam tangan suhu dalam keadaan tidak berkutik, apa ia bisa bikin, selainnya harus menurut kesenangannya Suhau, Hahaha. Orang itu ketawa gelak-gelak, sementara Kwein jadi berpikir mendengar kabar tadi. Siapakah perempuan yang kosen itu? Kalau bukan Eng Lian, tentu tidak salah lagi Kwein Hiyang, maka ia harus lekas menolong sebelum kasip. Diam-diam ia ngeloyor dan pesan kamar untuk malam itu pada pemilik rumah makan. Ia siapkan untuk wanita. Yang akan ia tolong dan dibawa ke situ. Kwein mendapat kamar di atas loteng, kebetulan kamar sebelah di kanan kirinya kosong ditinggalkan oleh penyewanya yang telah melanjutkan perjalanannya. Kwein pasang metel terhadap lima orang itu. Waktu mereka meninggalkan rumah makan, lantas Kwein menguntit. Sampai di luar dusun, lantas mereka telah mengeluarkan kepandainya menggunakan ilmu meringankan tubuh menuju ke sebelah selatan. Kwein juga telah menggunakan ginkangnya. Sudah tentu ginkang lima orang itu bukan tandingan ginkang Kwein Rapi Kwein terus menguntit kemana mereka perginya. Ia menduga lima orang itu tentu hendak menemui gurunya, di mana ditahan si wanita yang bernasib malang itu. Tebakannya Kwein jitu benar, sebab mereka kemudian sampai pada sebuah bangunan tua. Ketika mereka sudah pada masuk, Kwein lihat itu adalah sebuah kubil tua yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya, tegasnya sudah tidak dipakai pula oleh orang untuk bersembahyang. Dengan menggunakan kepandainya yang tinggi sebentar saja kelihatan Kwein sudah ada di atas wuungan rumah berhala itu. Ia telah mengintip dari atas melalui genteng yang dibuka, kebetulan sekali genteng ini adanya di atas dari kamar di mana si wanilia ditahan. Kwein jadi melihat tegas wanita tahanan itu yang kedua tangannya dan kakinya ditelikung, sedang pakaiannya sudah koyak-koyak, sana-sini robek dan kelihatan kulit tubuhnya yang putih halus. Wanita itu sedang rebah miring di atas sebuah dipan, hingga Kwein tidak dapat menegasi romannya macam apa. Tapi hati pendekarnya tergugah, tidak peduli perempuan itu siapa ia harus menolongnya dari kawanan orang jahat. Segera Kwein mencari jalan mendekati kamar itu. Dengan berani ia masuk dalam kuil tanpa diketahui oleh orang-orang yang ada di situ. Kwein lihat ada satu imam dari usia 50 lebih mukanya bengis, dan dua imam muda dari usia 20-an, rupanya mereka yang dikatakan suhu, toa dan jisuhengnya dari lima orang tadi. Mereka berdelapan duduk berkumpul. Tiga imam sedang makan, rupanya dibawakan oleh lima muridnya tadi yang sudah makan lebih dahulu di rumah makan. Kenapa kalian pergi begitu lama tegur si imam tua kepada lima orang muridnya? Kapan tecu berlima disuruh makan dulu di sana, maka ada sedikit terlambat harap suhu tidak menjadi gusar, jawab salah satu orang di antara lima orang tadi. Ya, aku lupa, mendengu si imam tua, seraya menyuapkan makanan ke mulutnya. Wah, enak makanan ini, kalian beli di mana? Tanya si imam. Beli di rumah makan hotly seperti yang suhu pesan. Bagus, Tan Leng, kau paling memperhatikan pesanan sahuh. Tan Leng Girang dipuji suhunya. Sekarang bagaimana suhu dengan wanita galak itu ah ya mana bisa galak lagi setelah aku toto. Bagaimana, apa suhu sudah? Eh, M. Tan Leng menanya ragu-ragu. Seng Suhau yang sudah biasa suka digodai muridnya bersenyum mendengar pertanyaan muridnya. Ia menyahut, Tan Leng, apakah kau tidak tahu pantangan suhu tidak boleh melakukan perhubungan badan di waktu perut kosong? He he, tertawa Tan Leng. Dasar Tocu yang salah, kalau dari tadi Tocu sudah bawa makanan dan suhu sudah kenyang, pasti suhu sekarang tidak berada di antara kita. Imam itu bersenyum bangga. Wanita itu galak betul, tapi ia bisa apa aku kerjakan ia dalam keadaan tertotok. Kalau sudah beras menjadi bubur, paling-paling juga ia bunuh diri. Mau bunuh diri peduli amat, asal aku sudah mendapat kesenangan. Hahaha. Imam itu sembari makan berkelakar dengan murid-muridnya. Melihat suhunya ketawa gembira, murid-murid juga tidak ketinggalan turut ketawa untuk menyenangkan hatinya Seng Suhu. Sesudah makan kenyang, imam itu berkata pada kedua muridnya yang berpakaian imam, Teng Hie dan Ceng Hie, kalian berdua pimpin saudara-saudaramu bikin penjagaan sekitar kuil, jangan kasih orang datang dekat. Aku mau senang-senang sebentaran dengan si manis. Setelah itu, kita boleh lanjutkan perjalanan kita pulang ke kuil kita. Dua murid kepala itu mengiakan sembari mesem di kulum. Mereka ada harapkan kebagian, sebah menurut kebiasaannya, Kalau Seng Suhu sudah bosan 1-2 hari pakai korbannya, Seng Suhu suka operkan kepada mereka untuk turut menikmati hasil jerih payahnya. Wanita yang akan menijadi korban suhunya sangat cantik, Kepandaian silatnya tinggi dan tubuhnya serba padat menggiurkan. Kalau sampai mereka mendapat gelirannya, oh, bagaimana bahagianya mereka menemukan korban yang demikian menggeirahkan. Mereka sudah membayangkan itu semua. Kuein melingkar dan mengikuti si imam yang menghampiri kamar di mana wanita itu ditahan. Begitu si imam masuk lantas terdengar makian si korban kepada si imam. Rupanya totokan si imam hanya melumpuhkan badannya tidak sekalian dengan urat bisunya maka si wanita itu dapat membuka mulutnya mencaci. Imam busuk, mau apa kau kemari dua, kau mau permainkan nonamu jangan harap. Hanya kematian nonamu kau dapatkan sebelum kau melampiaskan nafsu binatangmu. Kuein yang mendengarkan menjadi kaget, sebab itu adalah syu pruncihyangnya. Ia sudah bernapsu untuk mendobrak pintu dan membunuh si imam, tapi ia urungkan ketika pikiran. Kepingin tahu berkelebat di otaknya. Ia kepingin tahu bagaimana si nona danat melindungi dirinya dalam keadaan tertotok terhadap kebuasannya si imam-imam. Ia mendengar si imam ketawa. Nona manis, tak usah kau banyak omong. Dalam kekuasaan Toya, wanita yang mana dapat lolos dengan selamat? Hahaha, imam itu berkata seraya membukai tali yang menelikung tangan dan kakinya si nona. Meskipun sudah bebas ternyata Bwee Hyang tidak berkutik, badannya lumpuh kena ditotok si imam. Kau begini cantik begini padat, sungguh menyenangkan Toya kalau kau sukarlah menyerahkan dirimu. Si imam berkata seraya mengusap wajahnya Bwee Hyang, dan kedua buah dadanya yang menonjol besar, hingga membuat Bwee Hyang sangat cemas. Ia tadi omong besar hanya untuk menghibur hatinya saja, sebab mana bisa ia menyelamatkan diri dalam keadaan ditotok, pasti ia akan terima nasib lagi dirinya dikotori orang buas. Ia membayangkan ketika dirinya dikerjai oleh naga api pertama kali, kemudian diulang dan diulang lagi hingga seluruh badannya dirasakan lemas tak bertenaga, apakah sekarang ia akan mengalami pula kejadian yang begitu menyiksa dirinya? Bwee Hyang mulai berkaca-kaca matanya. Wek, tiba-tiba pakaian bawahnya Bwee Hyang disobek, hingga kelihatan tegas alat vitalnya yang disembunyikan. Kemudian si imam memeluk dan merobek baju Bwee Hyang bagian dada sehingga dua bukit yang disembunyikan kontan keluar, si imam melihat itu menjadi kalap dengan rakusi yang meremas-remas dan dihisapnya. Bwee Hyang sudah jadi sangat gusar, tak dapat ia antapkan enci Hyangnya dipermainkan si imam bergajul itu. Tubuhnya lompat melalui jendela di bawah di mana tadi ia mengintip ke dalam. Imam itu gesit. Tahu ada orang datang melalui jendela, lantas melejik dari tubuhnya Bwee Hyang. Ia sambar palang pintu untuk dipakai menghajar orang tadi, tapi ia kalah cepat sebelum ia ambil posisi, tendangan Kwee In dalam gusar membuat kantong kemaluannya pecah dan hanya sekali menjerit, ia sudah jatuh roboh dengan tidak bernyawa lagi. Adik in oh adik in seru Bwee Hyang kegirangan. Tunggu jawab Kwee In, yang segera lompat keluar. Di mana ia sudah ditunggu oleh ketujuh muridnya si imam. He he, anak kecil mau ikut-ikut urusan orang tua jengek Teng Hie. Mereka datang ke situ mendengar jeritan suhunya tadi. Ia menduga si korban dapat membebaskan totokannya dan menghajar gurunya sampai menjerit tapi tidak lahunya hanya anak muda yang dihadapinya. Melihat Kwee In tidak ada apa-apanya yang harus ditakuti maka Teng Hie dan Teng Hie berserta lima saudaranya besar hatinya. Anak kecil yang akan membasmi kejahatan kalian jawab Kwee In. Lima orang yang makan di rumah makan, mengenali Kwee In yang duduk sama-sama tidak jauh dari mereka makan, maka Teng Leng telah berkata. Hei, bukankah kau anak muda yang makan bersama-sama kami tadi? Tidak salah jawab Kwee In. Kau apakan guru kami tanya Teng Hie, yang khawatir akan jiwa gurunya. Aku sudah membunuhnya jawab Kwee In singkat. Teng Hie dan Teng Hie beringas mendengar gurunya telah dibunuh. Makhluk celaka bentak Teng Hie. Kau tidak kenali suhu kami dia adalah Oe Ye Lyong Tojin yang banyak kawannya. Kalau kau bisa lolos dari kami, kau juga tidak dapat lolos dan kawan-kawannya suhuku. Tidak peduli berapa banyak kawannya asal aku tahu perbuatan mereka jahat, aku tak akan memberi ampun. Hektometer mendengus Ceng Hie. Enak benar kau membual, apa kau kira bisa lolos dari tangan kami sekarang? Lihat. Kalau benar suhu kami binasa, kau setelah kami tangkap, akan kami beri hukuman yang lebih kejam lagi, kau tahu. Kwee In tertawa terkekeh-kekeh. Kau tertawakan apa makhluk hina bentak Teng Hie gemas. Kalian mau membunuh aku Hek Bin Sintong, sama saja sukarnya seperti mau naik langit. Hek Bin Sintong mengulang Teng Hie. Teng Hie dan Ceng Hie memang sudah dengar tentang sepak terjangnya Hek Bin Sintong yang sakti, banyak tokoh-tokoh kenamaan menjadi pecundangnya. Sekayang mereka bertemu dan berhadapan dengan orang yang dianggap momok oleh rimba persilatan, apakah mereka harus lari terbirit-birit untuk menyelamatkan diri? Mereka menatap wajah Kwee In beberapa lama. Mereka berpikir, ah, ia bukannya Hek Bin Sintong. Kalau benar iya, masa wajahnya begini cakap? Hek Bin Sintong wajahnya hitam legam, mungkin ia hanya menggertak saja pakai namanya Hek Bin Sintong untuk meloloskan diri. Hehe tertawa Teng Hie. Kau mau menggunakan namanya Hek Bin Sintong untuk menyelamatkan diri? Hektometer. Jangan harap dapat mengelabdobui kami. Saudara-saudara, hayo lekas tangkap makhluk Hina ini ia serukan kawan-kawannya. Kwee In gelihatinya melihat gerak-geriknya mereka. Dengan serentak tujuh orang itu mengurung, dikepalai oleh Teng Hie. Kwee In gelihatinya melihat gerak-gerak dari Teng Hie.